Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya Selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya Diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin ya rabbal alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Puasa di bulan Ramadan adalah Ibadah yang wajib dilakukan setiap umat muslim yang taat Bukan sekedar menahan rasa lapar dan haus Sejatinya kita berpuasa dituntut-tuntut bisa menahan atau mengendalikan hawa nafsu Kelak di akhirat akan banyak golongan orang yang rajin berpuasa Tapi pada akhirnya tetap saja masuk neraka Sebab golongan orang tersebut melakukan puasa hanya menahan rasa lapar dan hausnya saja Tapi tetap suka mengikuti hawa nafsunya Sahabat beriman yang dirahmati Allah Berikut beberapa golongan orang yang rajin puasa Tetapi tetap akan dijebloskan ke dalam neraka Karena mereka lalai menjalankan ibadah puasa yang sesungguhnya Yang pertama Puasanya orang yang tidak sholat Sholat merupakan tiang agama Semua amal ibadah tanpa didasari sholat Maka nilainya nol Begitu pula dengan puasa Meski puasanya rajin dan selalu taat Tapi tidak pernah melaksanakan sholat Itu sama sekali tidak ada artinya Puasanya hanya menahan lapar dan dahaga saja Yang kedua Puasanya orang yang suka berbohong Orang yang puasa tapi masih suka berbohong Dan bahkan menganggap kebohongannya itu sepele Maka puasanya tidak sah Dalam hadis meriwayatkan Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta Malah mengamalkannya Maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan Hadis riwayat Bukhari Yang ketiga Puasanya orang yang suka maksiat Tidak sedikit orang yang puasa Tapi maksiatnya masih jalan terus Seperti melakukan sesuatu yang diharamkan oleh agama Oleh sebab itu Puasanya orang-orang yang masih menjalankan maksiat Tidak akan pernah diterima Lalu yang keempat Puasanya tidak sesuai tuntunan Nabi Orang yang berpuasa tapi tidak sesuai tuntunan Nabi Maka puasanya tidak sah Dalam hadis meriwayatkan Barang siapa yang beramal bukan diatas petunjuk kami Maka amalan tersebut ditolak Hadis riwayat Muslim Kemudian yang kelima Puasanya tidak ikhlas Semua amal ibadah harus didasari niat atas nama Allah subhanahu wa ta'ala Dan hati dipenuhi keikhlasan ketika menjalankannya Namun Jika hati tidak ikhlas saat menjalankan puasa Dan tidak didasari niat atas nama Allah subhanahu wa ta'ala Maka puasanya orang tersebut sia-sia Meskipun kita baru belajar memaksakan diri untuk puasa Tapi setidaknya Kita harus betul-betul niat Karena Allah subhanahu wa ta'ala Yakinlah Bahwa Allah akan memberikanmu kekuatan Janganlah jadi orang yang rajin berpuasa Tapi rajin bermaksiat Sahabat beriman yang dirahmati Allah Di bulan yang penuh kemuliaan Keutamaan dan berkah ini Semoga kita semua Bisa menjalankan ibadah puasa dengan hati ikhlas Lillahi ta'ala Karena Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menerima segala amal ibadah puasa kita semuanya Dan semoga Allah Senantiasa membebaskan kita dari panasnya api neraka Dan diampuni segala dosa-dosa kita semua Amin ya rabbal alamin Wallahu a'lam bisawab Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati